selamat menikmati selamat menikmati eh pak, mau kemana? keliatannya lagi capek banget mau ke kantor tapi emang sih, semalam kurang tidur ya deh, potek pulang aja gak sih pak istirahat gitu deh berarti bahaya dijalannya gak apa-apa, di kantor lagi banyak kerjaan soalnya yaudah deh, hati-hati ya pak, bahaya soalnya ya kemarin saya liat si Ami bawa cowok baru pasannya oh iya bu, iya aduh, anak jaman sekarang aduh, itu kenapa bu aduh, ibu kenapa gak apa-apa bu maaf ya bu, saya geseng aja saya lagi capek banget, makanya saya agar nantuk tadi oh gara-gara bapak lain malah sih kan nantuk jangan bawa kendaraan dulu pak kalau gini kan ngerugiin orang lain gimana sih? ya maaf ya bu, ini emang salah saya dari cuplikan video tersebut kita bisa melihat bahwa lelah dan mengantuk menjadi faktor pertama terjadinya kecelakaan di jalan padahal hal ini bisa diminimalisir jika pengendaraan terjadi bahwa ini nyalakan perlu kita ketahui bersama ketika kita mengendarakan lelah dan mengantuk itu sangat berbahaya menurut kominfo bahwasannya di Indonesia terdapat rata-rata 3 orang meninggal di setiap harinya yang disebabkan oleh kecelakaan di jalan data tersebut juga menyampaikan bahwa besarnya kecelakaan terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya 61% kecelakaan terjadi oleh faktor manusia yang berdasarkan oleh kemampuan serta karakter pengemudi dari sejumlah kasus kecelakaan yang terjadi dan dari data kepolisian disampaikan bahwa 41% lebih kecelakaan terjadi disebabkan oleh pengendaraan ataupun pengemudi yang mengalami kelelahan dan mengantuk nah kira-kira menurut kalian ada yang sih solusi dari permasalahan tersebut jawabannya tentu ada solusi dari permasalahan tersebut yaitu kami membuat alfab yang bermaksud seadari dengan fetish alarm fetish alarm merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mencegah kecelakaan yang diakibatkan oleh penemudu yang sering menghentuk perutuma pada lalu antara rendah empat fetish alarm bekerja dengan cara mempersiapkan data kelelahan dan memberikan peringatan kepada pengemudi agar selalu sebarang alfabatnya fetish alarm yang tadanya itu yang pertama demi keamanan berpendara yang kedua untuk perjalanan jarak jauh yang ketiga untuk memenuhi komersial dan yang keempat sebagai peningkatan kesadaran selamatan kami menggunakan Raspberry Pi untuk menjalankan program yang telah kami buah dan menyalakan alini hijau pada saat alat kami sedang dinyalakan sebagai sensor utama kami menggunakan webcam untuk mendeteksi mata pengemudi pada saat berada di perjalanan ketika pengemudi terdeteksi menghentuk maka secara otomatis buzzer dan LED putih akan di dalam secara persamaan untuk membuat pengemudi tersadar kembali selain itu kami juga akan memberikan notifikasi telegram kepada pengemudi cara kerja dari alat fetish alarm ketika webcam yang tersambung pada perangkat Raspberry Pi mendeteksi adanya rasa kantuk berupa mata pengemudi yang tertutup selama 3 detik maka lampu LED putih akan berketip dengan cepat dan buzzer akan berbunyi untuk menyadarkan pengemudi tersebut kemudian akan muncul notifikasi yang dikirimkan melalui telegram selain itu data tersebut juga akan dikirimkan ke platform UbiDots berikut merupakan tampilan beranda dari website fetish alarm terdapat penjelasan dari misi proyek kami dan opsi tombol yang jika diklik akan mengarah langsung pada artikel yang telah dimuat selanjutnya ada laman IoT Platforms pengguna bisa menekan opsi UbiDots untuk diarahkan ke dashboard UbiDots fetish alarm dan opsi telegram yang memuat tautan untuk bergabung ke grup telegram fetish alarm dan yang terakhir ada laman yang memuat informasi mengenai fetish alarm dan informasi tentang profil tim kami selain itu data juga akan dikirimkan ke platform UbiDots dan berikut adalah tampilan dashboard dari alat kami jika kami diberi kesempatan untuk mengembangkan alat kami ada beberapa hal yang ingin kami tembangkan diantaranya yang pertama pencegahan kecelakaan dengan mengatur jarak dengan kendaraan di depan yang kedua mengeteksi kecepatan pada kendaraan pengebudi yang ketiga mengganti LED putih dengan lampu yang lebih memkilat dan mengatur frekuensi buzzer dan yang terakhir bekerjasama dengan perusahaan yang berhubungan dengan alat kami seperti perusahaan akutan barang nah sekarang kalian sudah tahu kan bahayanya mengemudi dalam keadaan mengantuk selain membahayakan pengalaman tersebut juga dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya maka dari itu fetish alarm hadir untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi yang sering mengantuk pada saat di perjalanan oleh karena itu ayo terus dukung tim kami agar alat ini dapat realisasikan dan dapat mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk fetish alarm stay alert stay safe let's fetish alarm be your warrior